Intro Penyortiran surat suara pilek dan pilpres oleh KPU Sumedang memasuki hari ke-10 KPU banyak menemukan surat suara yang rusak yaitu adanya kelebihan pemotongan ada bercak tinta di kolom nomor urut, partai, dan nama calon Ditemukan juga surat suara yang mengkerut sehingga harus dipisahkan terlebih dahulu Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauji menyatakan terkait temuan kerusakan surat suara pihak KPU akan mensortir ulang surat suara tersebut apakah masih layak digunakan atau tidak Mereka ada berapa ratus Pak sekarang untuk dikomotong Ada beberapa lah, ada beberapa yang kita kategorikan rusak Jadi kita kategorikan rusak itu karena misalnya ada bercak atau noda di kolom partai, di kolom nomor urut, di kolom nama calon begitu ya, itu sudah kategorikan rusak walaupun bercak Tapi kemudian juga ada surat yang mengkerut Surat suara yang mengkerut Kemudian ada bercak atau noda di judul Tapi kalau misalnya ada bercak di luar kotak Nah kita kategorikan baik Penyortiran suara terbagi ke dalam 3 sesi waktu Target penyortiran selesai hingga 20 hari ke depan KPU Sumedang mensortir sebanyak 800.800 lebih surat suara Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV